assalamualaikum assalamualaikum kembali lagi di channel untuk kali ini saya baru pertama kali menampilkan muka di channel ini sebelumnya itu kan saya belum pernah coba aja teman teman cek apakah ada video jadi untuk pembahasan kali ini saya ingin berbagi informasi berbagilah inti berbagi pengalaman jadi untuk pembahasannya itu mengenai mendapatkan gaji pertama dari youtube jadi gini guys jadi saya mau sedikit perjalanan perjalanan saya awal sampai akhir sebelum menunjukkan berapa sih gaji dari youtube untuk mendapatkan gaji dari youtube jadi channel ini harus dimonetisasi atau bergabung menjadi program partner youtube untuk persyaratan persyaratan dimonetisasi yaitu disini ada 3 yang pertama itu penuhi syarat pendaftar seperti 1000 subscriber 4000 jam tayang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ada juga peraturan baru untuk khususnya video short harus 10 juta penayangan dalam waktu 90 hari terakhir kemudian yang kedua itu apa ya pendaftaran 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 dasar lah intinya seperti verifikasi dua lakta dan bagi doman komunitas ya intinya itu channel ini tidak ada keburan sama sekali kemudian yang ketiga peninjauan channel jadi ketika channel kita pengajuan monetisasi nanti dari pihak youtube nya sendiri akan ditinjau dan melihat apakah channel ini layak atau tidak untuk dijadikan partner nya ya intinya itu kalau channel ini sesuai dengan pedoman komunitas pastinya ya nah bakalan ditolak itu seintinya jadi itu perjalanan segelas bagaimana buat apa sih namanya untuk menjadi di program partner youtube sebelum kemudian kita langsung saja proses dari pertama kali saya nge youtube mari kita coba cek dulu tanggalnya ya untuk pertama kali itu saya membuat channel emang untuk channel ini sebenarnya sudah lama sudah lama guys usianya itu kurang dari tiga tiga tahun ya berhubung pertama itu pada tanggal 25 Maret tahun 2020 nanti coba saya cek ke sini saya bikin kemudian saya disitu nge-upload video beberapa beberapa video yang di-upload setelah itu saya gak ditepuni lagi gak diterusin sudah lah sampai berlalu beberapa tahun kemudian saya coba lagi ditepuni dengan akun yang sama seharusnya itu kan harusnya lebih baik menggunakan akun yang baru misalkan gitu kalau kita mau membangun suatu channel kembali yang penting untuk waktunya itu jangan sampai terlalu panjang lah intinya kemudian saya coba ditepuni kembali dan dikembangkan kembali pada tanggal 1 Juni tahun 2022 disitu saya mencoba mempelajari hal-hal dasar bagaimana caranya bikin timeline bikin video bikin konten bikin teks semuanya saya pelajari ya sedikit demi sedikit namun juga belajar ya proses ya namun juga pertama membuat video pasti ada beberapa yang ada beberapa yang gak jelas ini terus diusahakan untuk teman-teman semua lapor video itu nilai ya satu hari satu video yang penting itu rajin aja jangan sampai untuk jangkanya itu terlalu panjang ya jangan sampai satu bulan sekali atau satu bulan sekali itu gak boleh lain ya karena saya sendiri saya sudah pernah mencobanya mempelajari hal-hal apa yang harus benar-benar ditekuni ya yaitu dengan cara upload video serajin mungkin ya minimal satu hari satu video lah setelah itu beberapa bulan kemudian semua semua persyaratan dari 1.000 subscriber dan 4.000 jam tanya sudah memenuhi memenuhi secara jadi pas tanggal 3 Februari tahun 2023 sekarang tahun 2023 sekarang Alhamdulillah saya coba mengajukan setelah mengajukan nunggu beberapa hari setelah itu ada balasan dari YouTube ya biasanya itu untuk proses pengajuan sendiri ada yang cepat dan ada yang lama kalau channel saya sendiri Alhamdulillah cepat dalam jalan waktu beberapa hari sudah disetujui guys yang penting kalau teman-teman channelnya itu ingin cepat disetujui untuk channelnya itu jangan sampai ada terkurang aja itu aja setelah channel ini disetujui kemudian untuk penghasilan saya sudah mencapai $10 pertama setelah itu saya mendapatkan notifikasi dari Google untuk pengajuan pengajuan pin Google Adsense jadi untuk channel ini minimal $10 pertama atau sekitar 130-an lah untuk pengajuan pin Google Adsense setelah itu saya masukin alamat sesuai dengan KTP kita dimasukin kemudian untuk proses pengajuan ini dari pusatnya itu ya sekitar 2 minggu atau sampai 1 bulan ya Alhamdulillah apa ya setelah pengajuan pin berselang beberapa bulan kurang dari 1 pulang saya mendapatkan surat ini guys tuh ini dia surat dari Google Adsense ini di dalamnya itu berupa pin pin nanti pin di dalamnya ini nanti akan di verifikasi di channelnya apakah nanti itu sebagai apa senamanya sebagai kode verifikasi lain pinnya agar untuk ini Google Adsense penghasilannya bisa dicairkan setelah itu pin acennya itu kita di verifikasi setelah itu harus nunggu kembali guys sebelumnya itu kan saya belum mencapai 100 dolar jadi minimal untuk pencairan penghasilan dari YouTube itu harus 100 dolar atau 1 juta 300 sebelumnya itu kan belum mencapai segitu ya jadi untuk penghasilannya itu akan tertahan tapi kan untuk setiap penghasilan per bulan nanti akan masuk guys jadi untuk dari pihak YouTube nya sendiri ketika tanggal 1 sampai 10 akan masuk ke Google Adsense yang channel teman-teman yang sudah dikaitkan tuh setelah itu untuk pencairan penghasilan penghasilan biasanya itu antara tanggal 21 sampai tanggal 26 yang penting ini minimal pencairan itu 1 juta 300 alhamdulillah guys untuk bulan ini tanggal 21 Juni saya mendapatkan 1 juta 700 itu penghasilan saya dari awal dimonetisasi sampai sekarang ini jadi amatitas sekali ya jadi dari pihak YouTube nya sendiri jadi saya sangat bersyukur lah itunya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya sebelumnya itu saya sebenarnya gak percaya YouTube itu ada penghasilannya setelah saya coba jika sendiri ternyata untuk YouTube itu ada penghasilannya guys mungkin itu saja ya semoga apa yang saya sampaikan bisa sebagai informasi ataupun edukasi buat teman-teman semua ingat ini bukan kamer ini hanya sebagai dorongan bahwa YouTube itu ada penghasilannya gitu mungkin itu saja semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa